Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nepute Filihani Sengkia Dewi dari kelas 10.1 TKP Hari ini saya akan membahas topik mengenai implementasi Pancasila pada kehidupan sehari-hari Sebelum itu, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia Pancasila sendiri terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa sensekerta yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila terdiri dari lima ideologi utama yaitu yang pertama ketuhanan di rumah Esa yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab yang ketiga persatuan Indonesia yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Untuk kali ini saya hanya akan membahas implementasi Pancasila setelah ketiga dalam kehidupan sehari-hari Butir-butir pengamalan Pancasila Sila ketiga berdasarkan keretapan MPR nomor 2 tahun 1978 adalah Yang pertama Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan Yang kedua Relah berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Yang ketiga Cinta tanah air dan bangsa Yang keempat Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia Yang kelima Memajukan pergaulan dari persatuan dan kesatuan bangsa yang berginekat mereka Dalam mengimplementasikan sila ketiga pada kehidupan sehari-hari ada banyak cara yang bisa kita lakukan Misalnya Rajin belajar Menggunakan produk dalam negeri Bergotong royong Membersihkan lingkungan Selalu menjaga toleransi antara teman dan masyarakat yang berbeda suku dan agama Saling menghormati dan menghargai satu sama lain Menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan pada kehidupan sehari-hari untuk mengimplementasikan sila ketiga Pancasila Demikian topik yang saya bahas kali ini Sampai berjumpa di lain waktu